Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyi Mencekam Edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang Berkisah tentang angkernya asrama pondok pesantren Dimana di pondok pesantren yang ada di Banyuwangi ini Sering terjadi sesuatu Sering kali terjadi sesuatu hal yang mistis Dan bagaimanakah kisah selengkapnya Langsung saja kita simak Sebuah kisah misteri nyata yang berjudul Kisah Seram dari Asrama Pesantren yang ada di Banyuwangi Berikut ini adalah sebuah kisah nyata seorang santri Yang pernah tinggal di asrama di sebuah pesantren ternama di Banyuwangi Kisah ini dituturkan oleh Muhammad Sahal Surya Hadiputra Muhammad Sahal Surya Hadiputra sendiri juga mantan anak pesantren Ia juga pernah tinggal di asrama tersebut Waktu tiga bulan pertama tinggal di asrama itu Muhammad Sahal cukup bisa berbaur dengan anak-anak pesantren Anak-anak tersebut rata-rata memiliki hobi yang sama dengan Muhammad Sahal Suka nongkrong di warung angkringan depan asrama Ketika sedang tidak ada tugas ataupun kegiatan Makanya mereka cukup sering bertandang rame-rame ke salah satu warung angkringan Yang banyak berjejer di luar asrama selepas maghrib Untuk sekedar minum wedang jahe Pada saat itu kamar Muhammad Sahal terletak di lantai tiga Ketua lantai tiga, Iksan Juga sering ikut nongkrong di warung angkringan Dan pulang menjelang tengah malam Aturan asrama pesantren jelas-jelas melarang para santri Untuk kembali ke asrama di atas jam 21.00 Tetapi anak asrama mana yang tidak pernah kembali ke asrama lewat tengah malam Rata-rata mereka pulang asrama lewat tengah malam Dengan menyelinap melalui pintu khusus Yang hanya diketahui oleh para santri yang suka nongkrong di warung angkringan saja Pada musim pancaroba Biasanya udara akan sangat dingin di sini Makanya para santri suka diam-diam memasak sesuatu yang hangat di dalam asrama Padahal kegiatan itu sangat dilarang Mati lampu juga adalah hal yang lumrah di sini Dan hal ini akan berkaitan dengan kisah yang akan diceritakan nantinya Muhammad Sahal cukup dekat dan akrab dengan ketua lantai tiga Ditambah tiga anak asrama lainnya Yaitu Hamdani, Abdullah, dan Fawisan Hamdani yang sekarang sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta Punya hobi mengumpulkan berbagai informasi rahasia di pesantren Abdullah adalah seorang teman yang pernah mempelajari ilmu menerawang alam gaib Sehingga punya pengalaman melihat makhluk-makhluk gaib Sedangkan Fawisan adalah anak yang suka berkunjung ke tempat-tempat angker Makanya Muhammad Sahal cukup beruntung bisa mendengar berbagai cerita mistik, lenik, namun asyik Dan disini Muhammad Sahal akan menceritakan beberapa kisah Usia asrama ini tergolong sangat tua sehingga banyak sekali kisah angker yang ada disini Dari situ saja, Muhammad Sahal sudah mendengar setidaknya lima cerita berbeda Ada yang di kamar mandi, ada yang di depan gerbang Dan yang paling banyak adalah mengenai lantai tiga Salah satu kisah seram di lantai tiga yang tidak bisa dilupakan oleh Muhammad Sahal adalah kisah ini Waktu itu ada seorang santri yang berasal dari luar daerah Yang diam-diam bersembunyi di asrama Pada saat Hari Raya Idul Fitri demi menghemat uang Karena jika pulang ke daerah, uangnya akan habis untuk biaya perjalanan Biasanya pada saat Hari Raya Idul Fitri, santri diliburkan selama dua minggu Yaitu seminggu sebelum dan seminggu sesudah hari ha Dan selama itu asrama ditutup Tapi dalam persembunyian itu, dia tiba-tiba jatuh sakit Dan karena tidak ada seorangpun yang tinggal di asrama kala itu Maka tidak ada yang merawat dan membawanya ke dokter Akhirnya, dia meninggal di tempat tidur Baru ketika asrama dibuka kembali, hal tersebut disadari oleh Nur Hidayat Sang petugas penjaga asrama Semenjak terjadinya peristiwa itu di lantai tiga Sering ada kejadian ketindihan atau tengah malam ada suara orang yang mengatuk pintu meminta obat Kemudian ada lagi satu kisah serem lainnya Ketika itu ada seorang santri yang jatuh cinta dengan salah satu santri perempuan Sayangnya sang gadis menyukai pria lain Dikarenakan depresi, akhirnya dia gantung diri di lantai tiga Sebelum gantung diri, dia menggunakan sebuah meja sebagai penopangnya Makanya terkadang di tengah malam, sering terdengar suara seperti meja yang sedang digeser-geser Kalau tentang suara meja digeser di tengah malam, si Muhammad Shah sendiri pernah mengalaminya Jadi kebetulan ada satu teman yang tinggal di lantai dua Sudah beberapa malam ini setiap pada pukul 23.00 Dia sering mendengar suara meja yang digeser-geser di atas langit-langit kamarnya Suaranya terdengar begitu jelas sekali Setelah mendengar satu dua kali, dia akhirnya mengajak kawan-kawannya bergegas ke lantai atas Untuk melihat siapa yang sedang usil Tetapi sesampainya di lantai tiga dan mencari sumber suara Mereka hanya menemukan pintu yang digembok rantai dengan kokoh Dan tertutup oleh debu yang tebal Di atas lantai ada sebuah papan bertuliskan Dilarang masuk, bagi pelanggar akan dihukum Sepertinya sulit dipercaya ada orang yang sengaja masuk ke dalam kamar itu Kisah tadi merupakan secuil kisah panjang Muhammad Shahal Selama dia menjadi santri di pesantren tersebut Sebagaimana disebutkan tadi Muhammad Shahal memiliki seorang teman Yaitu Abdullah yang bisa menerawang alam gaib Umumnya orang-orang seperti Abdullah ini memiliki sebuah keterampilan Mirip dengan dukun atau paranormal lainnya Tugas utama mereka adalah menerawang alam gaib Kemudian memberi nasihat Tidak jarang ada juga yang memberi ramalan Dan mengusir roh jahat Kalau sudah libur Asrama di sini tidak peduli asrama putri ataupun putra Akan selalu sepi Di sini kadang memang terdengar desas-desus Kisah aneh yang tidak bisa dijelaskan Salah satu staff pengajar yang bernama Saifullah Dan tinggal di lantai satu Juga pernah mengalami kejadian aneh Kebetulan Abdullah cukup akrab dengan staff ini Jadi dari dialah Abdullah mendengar beberapa cerita seram Dan kemudian ia ceritakan kepada Muhammad Shahal Akibatnya Pernah suatu ketika Muhammad Shahal tidak berani pergi mandi Ataupun ke toilet Ataupun ke toilet kalau sudah larut malam Sebenarnya apa yang diceritakan Abdullah kepada Muhammad Shahal Sampai dia menjadi takut pergi ke toilet sendirian di tengah malam Begini ceritanya Asrama ini memiliki sebuah tempat mandi umum Di dalamnya ada sebuah bak Air biasanya dipanaskan dengan menggunakan tunggu besar Di sini kamar mandi dan toilet berada di satu tempat Di depan pintu masuk terdapat sederet wastafel dan cermin Agak masuk ke dalam adalah deretan toilet Dan masuk ke dalam lagi adalah tempat mandi Jadi ada satu cerita Dimana ada seorang santri yang karena merasa gerah di tengah malam Kemudian memutuskan untuk mandi sendirian Karena tengah malam memang tidak ada orang Maka air di bak pun sudah menjadi dingin Pada saat sedang asik menggosok badan Tiba-tiba terdengar suara Piyak Piyak Seperti suara orang sedang berlari melintasi lantai yang berair Sampai menyebabkan percikan air Dilihat seluruh sisi Tidak terlihat satu orang pun Bagaimana mungkin ada suara Jadi tanpa peduli apa-apa lagi Dia langsung berlari keluar Keesokan harinya dia jatuh sakit Berikutnya ada satu cerita lagi Seorang santri yang memang mempunyai kebiasaan bangun pagi Pada saat itu musim hujan Langit masih gelap Waktu itu dia seorang diri ke area kamar mandi untuk gosok kiki Sambil menundukan kepala Tiba-tiba melalui pantulan di cermin Dia melihat ada seseorang berjalan melintasi dia masuk ke toilet Tidak lama kemudian dia berjalan keluar Beberapa saat kemudian Dia masuk lagi Lalu keluar lagi Kejadian ini terjadi beberapa kali Karena santri tersebut merasa keheranan Jadi ketika orang itu masuk ke toilet Dia pun ikut masuk ke area toilet Ternyata tidak ada satu orang pun disana Dan lebih herannya lagi Seluruh pintu toilet dalam keadaan terbuka Satu lagi ada kisah seorang santri yang gara-gara salah makan Sehingga mengalami sakit perut Masalahnya dia tipe orang yang punya kakus langganan Yakni kakus di toilet nomor tiga Pada saat itu di tengah malam Santri tersebut masuk ke area toilet Dari semua toilet yang ada Ternyata toilet nomor tiga sudah dipakai orang Mau tidak mau dia pun masuk ke toilet di sebelahnya Di saat dia sedang duduk dari toilet nomor tiga Terdengar suara desa nafas yang terdengar terus-menerus Pada saat itu si santri tidak menghiraukannya Setelah selesai dia pun pergi Beberapa saat kemudian Santri ini sakit perut lagi Jadi dia bergegas pergi ke toilet Ternyata toilet nomor tiga masih tetap dipakai Dia pun mencoba mengetuk pintu toilet itu Dari dalam terdengar suara ketukan balasan Itu berarti toilet nomor tiga tersebut Memang sedang ada yang menggunakan Mau tidak mau Terpaksa ia pergi ke toilet sebelah Dan terus-menerus mendengar suara desa nafas Seperti sebelumnya Dan ini terjadi beberapa kali Karena merasa kesal Dia pun mencoba bertanya Bro, kamu baik-baik saja Tidak ada balasan sama sekali Karena penasaran Akhirnya setelah selesai Dia pun memberanikan diri Untuk mengetuk pintu toilet tiga itu dengan keras Tanpa diduga Pintu itu pun terbuka perlahan-lahan Dan ia merasakan Sebersit angin yang sangat dingin Melintasi dirinya Santri ini tanpa penasaran saja Kemudian ia pun mengintip ke dalam Namun apa yang ia lihat di sana Satu jejak orang pun tidak ada di sana Jadi yang tadi menjawab Ketukan di pintu toilet nomor tiga Siapa? Dan yang terus-menerus mengeluarkan suara desa nafas itu siapa? Si Santri itu akhirnya mengalami trauma psikis berkepanjangan Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar dari asrama pesantren Dan pulang kembali ke rumah Tidak mau balik lagi ke sana Kemudian ada juga sebuah kejadian yang berkaitan dengan masak-memasak di dalam asrama Gara-gara insiden itu Mau tidak mau Muhammad Sahal harus yakin dan percaya Bahwa di asrama ini memang ada sesuatunya Waktu itu hari terakhir ujian Karena pada saat semester Satu mata pelajarannya lumayan banyak Jadinya mereka ujian terus sampai hari terakhir Malam itu pun bersama anak-anak asrama yang lain Mereka memasak yang serba hangat Seperti mie instan, wedang ronde, bakar-bakar jagung, dan sebagainya Dikarenakan besok siang asrama sudah akan tutup Jadi yang tinggal di asrama hanya beberapa orang santri saja Yang lainnya sudah lebih dulu pulang ke rumah masing-masing Muhammad Sahal tiba-tiba merasa ada yang tidak beres Soalnya di sekeliling dirinya terasa sunyi senyap Si ketua yang merasa ada sesuatu yang tidak beres Langsung meminta semua agar jangan bersuara Lalu di luar asrama Terdengar suara anjing yang menggonggong terus-menerus Dan belakangan Gonggongannya tiba-tiba berubah menjadi suara lolongan Karena kondisi di ruangan itu gelap kulita Salah satu santri merangka ke meja belajarnya untuk mencoba mengambil senter Namun tiba-tiba di pintu Dia kebetulan duduk di dekat pintu Muncul sebuah bayangan hitam yang kemudian semakin keras Yang kemudian semakin jelas wujudnya menjadi sosok bayangan laki-laki tinggi dan kurus Kemudian dengan logat madura yang sangat kental Dan dengan suara yang keras menggelegar Dia pun berteriak marah kepada para santri tersebut Dasar anak-anak nakal Sudah dibilang berapa kali jangan masak di dalam kamar Masih juga masak Teman yang hendak mengambil senter itu pun menjawab Sudah hampir selesai kok Bayangan hitam itu pun kemudian menghilang secara perlahan Ancing yang tadinya melolong-lolong di luar sana sudah tenang kembali Lampu juga akhirnya menyala Hanya saja Muhammad Sahal melihat wajah ketua menjadi pucat pasi Dia bilang dia tidak ingin makan lagi Dia juga minta semuanya malam ini juga Lebih baik pulang ke rumah masing-masing Jangan tinggal di asrama lagi Soalnya tadi yang berdiri di pintu itu bukanlah manusia Kata si ketua Sebelum para santri angkatan yang baru Termasuk Muhammad Sahal masuk ke asrama ini Dulu ada seorang petugas yang tinggal di belakang asrama Dia orang madura Postur tubuh tinggi dan kurus Dulu setiap kali ada yang diam-diam memasak di dalam kamar asrama Terus mati lampu Orang itu pasti akan marah habis-habisan Suaranya biasanya sangat keras Sampai para santri dari lantai 1 sampai 3 pun Bisa mendengar suaranya Tapi dengar-dengar Si madura itu akhirnya meninggal Sewaktu pergi ke Surabaya sana Semenjak itu tidak pernah kelihatan lagi Jadi perlahan-lahan tradisi masak-memasak Di dalam kamar pun mulai berlanjut lagi Hanya saja kata si ketua Kadang-kadang arwahnya kembali ke kamar Tempat dia tinggal dulu Mendengar penjelasan itu Para santri lantas kompak bermain kartu sampai pagi Tidak ada satupun yang berani memenjamkan mata Masing-masing saling mengingatkan Agar jangan tertidur Semua cemas Jangan-jangan ada arwah lain lagi yang mendatangi mereka Ketika sedang tertidur pulas Keesokan harinya Semua segera mengemasi barang-barang mereka Dan langsung pulang ke rumah masing-masing Demikian Sobat Misteri Sunyumencekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyumencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax